Intro Vera, kalau boleh tahu, karena saya lihat ada tiga pilar yang selama ini menjadi penopang dari kegiatan di YCAP yaitu Help, Hold, dan Hope. Bisa cerita soal help. Yang help itu kan tulisannya H-E-L-P, itu singkatan dari Healthy Lifestyle Promotion, mempromosikan gaya hidup sehat. Karena untuk produktif, mesti sehat dulu dong. Pilar kedua, lahir dari kemudian kita, ini kan 1999, tahun 2003. Saya mulai tahu nih, kan tadinya naif-naif, nggak ngerti terpanggil masuk ke YCAP cuma karena panggilan jiwa, karena memang mau ada makna itu kan. Katanya tadi Bang Andi, cukup tapi kok ngapain begini-begini? Ya jawabannya ya karena cukupnya secara fisik tapi miskin secara kebajikan kan. Itu yang membawa kita untuk mau berbuat. Masalah terbesar kemiskinan apa sih? Ternyata pendidikan yang tidak setara, kalau kita lihat workforce Indonesia ini kan memang pendidikannya rendah gitu. Jadi kita pikir kita mesti masuk, kita udah merdeka tapi belum merdeka dari kemiskinan dan kebodohan. Itu yang kita perangi. Nah rumah belajar lahir, mulai dari satu sekarang kita punya 70 di Indonesia. 70 rumah belajar? Yang Rp10.000 itu Rp10.000 per bulan. Itu bayar? Rp10.000 per bulan. Program apa aja, mau vokasi, mau belajar elektronik, mau belajar montir, mau belajar inggris, mau paket, semuanya sama. Harganya satu rasa, satu ragam gitu kan. Itu pilar kedua? Itu pilar kedua. Hold, jadi house of learning and development. Karena house of learning ya rumah belajar. Tapi kita mendevelop mereka kan. Nah yang ketiga, masalahnya percaya bahwa memang pendidikan penting. Tapi perut lebih penting. Ya kan? Jadi anak-anak ini kita tahu bahwa ini kan belajar tahun kira-kira 2010 nih. Berarti udah dari 1999 ke 2011 tahun. Kita baru paham bahwa kalau kita mau menyelesaikan masalah pendidikan tadi, ya kebodohan tadi, kita tidak bisa mengeksklusi mereka dari memberdayakan secara ekonomi. Jadi apa yang dilakukan? Kita memberikan akses kepada ibunya untuk dagang. Dikasih modal untuk dagang. Saya pernah ikut Veronica langsung di pejompongan di deket rail kereta api. Syaratnya adalah mereka diberi tambahan modal pinjaman lunak asal anaknya ke sekolah. Kalau anaknya nggak mau disekolahkan nggak akan dapat pinjaman itu ya. Ya jadi memang kita namanya ini kredit mikro yang bermakna gitu ya. Yang mission driven. Misi kita adalah sebenarnya pendidikan. Tapi untuk mencapai itu harus melalui kesejahteraan. Kita harus ngasih kestabilan ekonomi deh intinya itu. Nggak bisa sendiri-sendiri kalau kita mau menyelesaikan masalah sosial harus holistic. Dan itu menjadi tiga pilar dari YCAP. Dari tiga pilar YCAP. Baik, bicara mengenai kesempatan untuk mengubah hidup seseorang yang dilakukan oleh YCAP selama ini. Ada juga cerita tentang seseorang, sosok yang awalnya hidupnya kacau, sekolahnya nggak benar, minggat. Bahkan jual seragam dan sepatu saya dengar untuk beli tiket kapal untuk minggat tadi. Ya kehidupannya macam-macam ya. Supir, tukang kebun, security dan lain-lain. Tetapi hari ini dia sukses. Kita tentu ingin tahu bagaimana sampai dia bisa sukses. Mari kita sambut Samuel Kameng Mau. Hai, Samuel atau biasa dipanggil dengan nama Akrab Sani. Sani, iya. Terimakasih sudah hadir dan cergikan. Silahkan duduk. Anda berasal dari mana ya? Saya dari Alor NTT. Alor NTT. Nah, apa benar dulu anda hidupnya kacau? Sekolah sampai tingkat berapa? Atau sampai di mana? Saya sekolah sampai cuma tamat SMP. SMP? SMP. Jadi saya SMA itu tiga tahun tapi tidak pernah naik kelas dua. Itu karena apa itu? Jadi saya sekolah kira-kira tiga bulan sampai enam bulan. Saya malas berhenti. Tahun depan saya masuk lagi. Orang tua gimana? Jadi itu yang saya merasa sangat bangga. Salut sekali sama bapak saya. Karena bapak saya seorang guru. Jadi walaupun saya... Ini keluarga kacau ini ya. Ayah guru? Ayah guru. Anaknya nggak masuk sekolah nggak apa-apa? Masalah. Ya, iya masalah masalah. Terus bagaimana? Jadi karena bapak saya itu guru yang cukup senior, banyak bahkan muridnya itu pernah menjadi kepala sekolah. Guru saya di SD malah. Oke, jadi apa kata orang ya? Iya. Bapaknya guru, anaknya... Betul. Sekolah di kelas satu tiga tahun? Tiga tahun. Apa kata orang? Lalu Anda kenapa bilang Anda bangga pada orang tua? Ya, karena bapak saya itu tidak... Dia tetap semangat tinggi untuk... Terus mendorong saya untuk sekolah. Jadi terakhir itu bapak saya kirim uang. Waktu itu saya di Kupang, saya bukan di Alur lagi. Iya. Itu uang 500 ribu. Waktu itu 500 ribu tahun... Besar sekali itu pasti. Sembilan dua. Sembilan tiga. Tahun sembilan tiga. 500 ribu itu mungkin gaji bapak saya sebulan. Dia kirim buat Anda? Kirim buat saya. Terus? Karena waktu kita masuk daftar itu kan untuk bayar... ...uang pembangunan. Dan segala macam itu. Ya kan sekitar... Untuk satu tahun. Jadi hampir semuanya di berikan ke Anda. Terus apa yang terjadi? Terus saya main judi. Aduh. Iya. Umur berapa ini? Itu mungkin sekitar 17 tahun. Main judi? Iya. Anda habiskan uangnya? Saya habiskan 500 ribu dalam waktu satu jam. Wow. Saya jadi nyesel undang Anda ini. Oke, jadi itu menunjukkan betapa kaconya hidup Anda. Iya. Akhirnya nggak selesai sekolah? Iya. Jadi saya pulang, saya pikir... ...5 ribu aja susah padahal 500 ribu. Jadi dari situ... ...akhirnya saya... ...minggat. Oke. Jadi Anda minggat ke mana? Saya minggat ke Surabaya. Ngapain? Cuman diajak teman, ya jalan aja. Pengen... ...karena ada teman yang pulang dari Surabaya. Cerita Surabaya, Jakarta. Langsung ikut? Iya. Saya waktu itu pengen tahu kota besar itu seperti apa ya. Jakarta, Surabaya. Minggat pertama, kemudian Anda menyesal karena ada sepupu Anda yang meninggal. Apa urusannya Anda menyesal dan sepupu yang meninggal? Dari Kupang mau ke Surabaya itu kami ke tempat pelabuhan kapal. Itu kakak dari saudara saya, sepupu saya yang ikut itu, kakaknya cari kami ke pelabuhan. Terus? Terus jatuh motor, meninggal. Oh... Meninggal pada saat mencari kalian? Ya, mencari kami. Anda dan teman pulang? Ya, jadi kami pulang. Tapi kemudian minggat lagi saya dengar. Ya, jadi setelah pulang ke Kupang, saya sudah merasa... Saya merasa bersalah betul. Saya merasa betul-betul bersalah dengan kejadian itu. Ya, saya ambil keputusan untuk saya pergi lagi. Minggat lagi. Kali ini kemana? Kebetulan ketemu teman di kapal, dia tanya, kamu mau kemana? Saya bilang, Surabaya. Ya, sudah ikut saya ke Bali aja. Akhirnya terdampar di Bali? Sampai di Bali. Di Bali untuk cari makan, Anda kerja apa? Jadi saya main ke tempat saudara saya jaga, itu kan transportasi. Jadi cuci mobil. Oh... Jadi Anda cuci mobil? Cuci mobil. Dapat uang dari situ? Dapat uang. Terus pernah kerja apa lagi? Cuci sekali, menggigil paginya. Karena kita nyucinya itu baru jam 12, setelah mobil itu ngantar tamu masuk. Iya. Baru dicuci. Baru dicuci. Emang banyak mobil yang harus dicuci? Banyak. Oh, pantas menggigil. Jadi basah kuyup, paginya menggigil. Terus saudara saya bilang, sudah, nggak usah lagi. Iya. Nggak bakat. Nggak bakat, nggak bakat. Jadi berhenti, terus tetangga kos itu ada yang kerja renovasi di hotel, dia pemborong. Terus saya diajak untuk kerja, kita perbaiki batap sama wastafel. Jadi itu kurang lebih sekitar setengah tahun, ada tetangga kos lagi yang nawarin untuk kerja di hotel, jadi tukang kebun. Oh, jadi tukang kebun di hotel. Iya. Saya dengar gaji pertama Anda, Anda beliin kamus bahasa Inggris. Betul. Tukang kebun, gaji pertama dibeliin kamus bahasa Inggris. Kenapa sampai terpikirkan untuk beli kamus? Jadi habis kerja jam 5 saya main ke Pantai Kuta, saya lihat kok ibu-ibu orang-orang bisa bahasa Inggris. Ibu-ibu Bali yang tukang pincah, semua buy miser, buy miser gitu ya. Betul. Jadi mereka bisa berkomunikasi dengan orang asing turis. Jadi saya pikir mungkin di sini kesempatan kalau saya bisa belajar bahasa Jepang atau bahasa Inggris ini saya bisa. minimal saya pulang Kupang itu saya punya pegangan yang buat orang tua saya itu bisa senang lah kira-kira begitu. Itu jalan pikiran waktu itu ya? Iya, jalan pikiran waktu itu. Baik. Nah, menarik bagaimana kemudian sekarang Anda dari tukang kebun, security, kemudian jadi pengusaha. Pengusaha apa itu? Kita rehat dulu. Ikuti terus Kick Andy. Kenapa namanya Robita? Robita itu saya tidak, saya dengar, saya pernah tanya sama Kak Isakisang. Dan dia bilang kalau dia tuh penggemar Doraemon jadi. Terima kasih telah menonton!